Sebanyak 108 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, dan perawat dilantik oleh Satuan Polda Lampung sebagai tim relawan vaksinator untuk membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung. Dilantiknya 108 tenaga kesehatan sebagai tim relawan vaksinator ini merupakan hasil kolaborasi Polda Lampung dengan Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan, dan juga Perawat. Nantinya, tim relawan vaksinator akan ditugaskan pada sejumlah polres jajaran di kabupaten yang membutuhkan bantuan. Dalam wawancaranya, Wakapolda Lampung Brigjenpol Subianto menyebutkan bahwa penambahan tim vaksinator ini sebagai menindaklanjuti asistensi dan supervisi Mabes Polri yang menilai Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang capaian vaksinasinya terendah. Dan dengan dilakukan upaya penambahan tim relawan vaksinator, diharapkan mampu mengejar target percepatan vaksinasi. Secara nasional, sebetulnya kita ini Lampung, Provinsi Lampung ini vaksinasinya terendah. Selama ini terendah, terus hari ini saya melihat nomor tiga dari bawah untuk dosis satunya. Dosis duanya itu nomor dua dari bawah. Nah dia masih di bawah. Dan kami tim kembali dari Mabes Polri dalam rangka mengasistensi Polda Lampung beserta jajaran untuk percepatan vaksinasi. Terus kemudian tindaklanjut dari itu semua, salah satunya kami atas perintah Bapak Kepolda melauncing relawan vaksinator. Dalam rangka percepatan ini nanti akan di-dropping dari pusat ya, dari Kementerian Kesehatan, dari Mabes Polri akan dipercepat dosis vaksinnya nanti mulai minggu depan. Insya Allah kita akan diberikan dosis yang mungkin lebih banyak dari sebelumnya. Maka kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Selain menambah jumlah tim vaksinator, Polda Lampung juga akan memperbanyak grep vaksinasi di setiap pores jajaran, memperbanyak pendistribusian dosis vaksin, serta menargetkan 250 ribu vaksinasi per minggunya kepada masyarakat.